I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never Sejumlah artis menikah lagi setelah pasangan meninggal dunia. Kepergian orang tercinta tentu meninggalkan kesedihan yang mendalam. Namun, bukan berarti seseorang boleh berlarut-larut dalam kesedihan, pilihan untuk menikah lagi dan meraih kebahagiaan baru seringkali ditempuh. Bukan karena tidak setia tetapi orang yang hidup juga berhak melanjutkan lagi hidup mereka. Begitu pula yang dirasakan oleh para selebriti berikut ini. Setelah pasangan mereka meninggal dunia, akhirnya mereka memilih menikah lagi dan membangun rumah tangga baru dengan orang pilihan mereka. Siapa saja kah mereka? Sepuluh artis menikah lagi setelah pasangan meninggal dunia. 1. Ririn Ekawati Ririn Ekawati menikah dengan Ferry Wijaya pada tanggal 30 September tahun 2015. Sayang, masa jodoh mereka di dunia tidaklah lama. Ferry meninggal karena penyakit leukimia pada tanggal 11 Juni tahun 2017. Tiga tahun menjanda, Ririn akhirnya melabuhkan hatinya kepada Ibnu Jamil. Ia pun menerima aktor itu sebagai suaminya. Keduanya menikah pada tanggal 30 Januari tahun 2021 silam. 2. Ivan Seventeen Ivan menjadi satu-satunya anggota band Seventeen yang selamat dari tsunami di pantai Tanjung Lesung pada 2018. Peristiwa itu turut merenggut nyawa Dylan Sahara, sang istri. Dua tahun kemudian, ia membuka hatinya untuk Citra Monika, teman lamanya semasa SMA. Keduanya pun menikah pada tanggal 29 Mei tahun 2021 silam. Ayah Dylan Sahara juga ikut hadir untuk memberikan restunya. 3. Jennifer Ipel Sebelum menikah dengan Ajun Perwira, perempuan yang akrab di Sapa Mami Ipel itu pernah menikah dengan Maxwell Arman Oktoselja. Namun, suami pertamanya meninggal dunia pada tanggal 20 Januari tahun 2017 karena struk. Dua tahun kemudian, ia menikah dengan Ajun Perwira pada tanggal 22 April tahun 2019. Pernikahan mereka menuai sorotan lantaran jarak usia keduanya terpaut 17 tahun. 4. Ferdi Ali Aktor sinetron Ferdi Ali ditinggal pergi sang istri Sasha Yunisa pada 2014 silam. Kepergian Sasha begitu mendadak bahkan kala itu usia anak mereka baru 9 bulan. Tiga tahun mendudah, Ferdi Ali kemudian menikah lagi dengan Sylvie Setiani pada 2017. Keluarga barunya diketahui cukup harmonis dan jauh dari gosip miring. 5. Nia Zulkarnain Kisah cinta Nia Zulkarnain dan Ari Sihasale memang luar biasa. Semula, keduanya memang sepasang kekasih tetapi kandas lantaran perbedaan keyakinan. Nia akhirnya menikah dengan pembalap Ahmad Iskandar Zulkarnain pada tahun 1998. Tapi sang suami meninggal karena kecelakaan saat latihan. Kala itu pernikahan mereka baru 4 tahun. Hubungan Asmara Nia dan Ari pun kembali terjalin. Keduanya menikah pada 2003. 6. Rico Hidros Rico Hidros menikah dengan Sapira Indah di tahun 2015 silam. Namun, Indah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari tahun 2019 karena sakit paru-paru dan dalam keadaan hamil 6 bulan. Usai kepergian sang istri, ia menikah lagi dengan artis Angelica Simperler pada tanggal 20 Juni tahun 2022. Keduanya pun sudah dikaruniai seorang buah hati. 7. Ade Jigo Komedian Ade Jigo juga kehilangan sang istri Meyusa dalam musibah tsunami di pantai Tanjung Lesung. Dalam peristiwa itu, A. Jimmy yang merupakan rekannya dalam band Timlo juga meninggal. Tak butuh waktu lama, ia kemudian menikah lagi dengan Irene Maya Aurida Reni pada tanggal 6 Desember tahun 2019. 8. Angelina Sondah Ajima Said, suami Angelina Sondah, meninggal pada 2011 karena serangan jantung. Belum sembuh dengan kesedihannya. Dirinya menjadi tersangka korupsi proyek Wisma Atlet pada 2012. Ia pun harus mendekam di rutan Pondok Bambu. Selama menjalani proses hukum, dia bertemu dengan Raden Brotoseno yang berstatus sebagai penyidik KPK dan bertugas menangani kasusnya. Keduanya menjalin asmara dan memutuskan menikah siri pada 2016. Namun hubungan mereka tidak bertahan lama. Kini Brotoseno sudah menikah lagi dengan Tata Janeta. 9. Nani Wijaya Nani Wijaya menikah Nisbah Yusa Biro. Pada tahun 1969 silam, keduanya dikaruniai enam orang anak. Kebersamaan mereka bertahan hingga 43 tahun hingga sang suami wafat pada tanggal 11 April tahun 2012 karena gangguan paru-paru. Kemudian pada tanggal 16 April tahun 2017, Nani menikah kembali dengan Aji Prosidi, sastrawan sekaligus sahabat mendiang suaminya. Pernikahan mereka cukup mencuri perhatian karena usianya yang sudah tidak muda lagi. 10. Juliana Moehtar Terkini ada Juliana Moehtar yang baru saja menggelar pernikahan keduanya pada tanggal 27 Mei tahun 2022. Ia menikah dengan seorang perwira TNI bernama Nurwah Yudi. Pernikahan mereka digelar cukup mewah dalam balutan adat Aceh. Empat tahun silam, suami pertama Juliana juga menjadi korban dalam tsunami di Tanjung Lesung 2018. Ia adalah Herman Sikumbang yang juga anggota Band 17. Nah itulah sejumlah artis yang memutuskan menikah lagi setelah ditinggal-meninggal pasangan mereka. Mereka tentu mengharapkan kehidupan pernikahan yang lebih langgeng. Semoga berbahagia.